Tidak ada hati, ku ingin lebih dekat 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 Tidak ada hati Tidak ada hati Tidak ada hati, ku ingin lebih dekat 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 Terima kasih telah menonton! 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 Rambatku Yesus Rambatku yang besar Ampaulimba itis makasih Tuhan Rambatku Haleluya Mari saudara kita mau bersyukur malam hari ini kepada Tuhan Mari kita mempermuliakan namanya Kita mengangkat tinggi setiap panci-panci Tuhan Kita mau memperdengarkan pujian Kita mau mendengarkan nyanyi syukur kepada Tuhan malam hari ini Oh Yesus Engkau yang baik Engkau yang terlambat baik Kami bersyukur Kami bersyukur Tuhan Kami dalam tangan waktu Yesus Engkau yang mengganggang menuntut tiap langkah kami Terjalan-jalan kau pasti Karena firmanku ya dan amin Karena firmanku tiada pernah gagal Firmanku hidup di dalam kami Tuhan Tuhan Haleluya 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 Terima kasih Tuhan 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 Yang memberkan setiap kami dimanapun kami berada Yang mengikuti doa sehat di malam hari ini Terima kasih Tuhan kami sambut berkat firmanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bersama dikatakan Amin Shalom 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 Selamat malam Saudara Facebook Dimanapun Berada Jemaah Tuhan Yang kami kasih Selamat Malam Selamat Kembali Berkumpul Bersama kami Untuk mencari tahu Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen Saudara ku yang dikasih Tuhan Siapapun Saudara malam hari ini Saya percaya bahwa Saudara adalah orang-orang yang hebat Orang-orang yang spesial Orang-orang yang luar biasa Saudara luar biasa Saudara orang hebat Haleluya Itu karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat Saudara ku yang dikasih Tuhan Natal telah tiba Ya Natal telah tiba Jadi Saudara ku yang dikasih Tuhan Setiap orang yang mengaku Kristen Ya hari-hari ini sedang Memikirkan tentang Natal Entah apa yang dipikirkannya Natal tentang sebuah ibadah Natal tentang sebuah acara Natal tentang baju baru Natal tentang celana baru Natal tentang sepatu baru Atau Natal Karena Tuhan sangat menyasi kita Ya kan Biasanya kalau di akhir tahun Orang akan mengejar target Deadline akhir tahun Sehingga bisa tercapai harapan-harapan setahun Saudara ku yang dikasih Tuhan Dan juga demikian Menjelang tahun baru Menjelang tahun baru Tuhan akan Memberikan satu pesan khusus dalam kehidupan orang percaya Di mana orang percaya membuat resolusi 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 Membuat target-target tahun depan Apa yang tidak dicapainya Nah surat ku yang dikasih Tuhan Sesungguhnya orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Bukan hanya berbicara melulu soal tentang target Tentang apa yang ingin dicapainya Tentang apa yang sudah didapatkan Tentang bagaimana Tuhan itu hidup mengubah kehidupan orang yang mengaku Kristen Ya kan Jadi Natal telah tiba itu Natal yang membawa perubahan hidup Ya Sudah ku yang dikasih Tuhan Malam hari ini Saya ingin mengajak saudara untuk bincang-bincang Mengenai kelahiran Yesus Kristus Di mana Natal diperingati oleh orang Kristen Di segala penjuru dunia Ya Injil Matius pasal yang ke-1 Ayat yang ke-18 Demikian bunyinya Kelahiran Yesus Kristus Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut Pada waktu Maria Ibunya bertunangan dengan Yusuf Ternyata ia mengandung dari roh kudus Sebelum mereka hidup sebagai suami istri Selaku Ayat 19 Karena Yusuf suaminya Ya Seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam Karena Maria sudah mengandung Ya Sebelum Ya Mereka Berkumpul Ayat 20 Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata Yusuf Anak Daud Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus Ya Ia akan melahirkan anak lagi-lagi dan engkau akan menamakan dia Yesus Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak lagi-lagi dan mereka akan menamakan dia Immanuel Yang berarti Allah menyertai kita Sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Malaikat Tuhan itu kepadanya Ia mengambil Maria sebagai istrinya Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus Yesus Yang menyelamatkan umatnya dari dosa Yesus Astina artinya Juru Selamat Juru Selamat dari apa? Dari dosa-dosa manusia Nah Sudahku yang dikasih Tuhan Satu-satunya pribadi di muka bumi ini Yang telahir dari seorang perempuan Dikatakan seorang anak darah Seorang perawan Yang belum pernah disentuh oleh laki-laki Ya Dialah Yesus Kristus Ya Yang telah dinubuatkan oleh para nabi ratusan tahun yang silam Ya Sudahku yang dikasih Tuhan Ya Disini dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Seorang anak darah Seorang perawan Mengandung Tanpa Disentuh laki-laki Inilah satu-satunya Ya seorang perawan Seorang wanita Seorang gadis Yang belum disentuh laki-laki Tapi bisa hamil Sudahku yang dikasih Tuhan Hanya Maria Ya Tunangannya Yusuf Hanya Maria Ibunya Yesus Kristus Nah Sudahku Kalau zaman sekarang Ada banyak Para gadis Yang sudah tidak gadis lagi Ada banyak para wanita yang belum suami Belum punya suami Tapi juga Mengandung Hamil Ya apa bedanya Ya Perempuan Yang belum menikah hamil zaman sekarang Dengan Anak darah Maria Yang disebut Maria itu Hamil Tanpa Disentuh Oleh laki-laki Nah Ini Sudahku catatan sejarah Ya Catatan sejarah Dalam dunia Yang dibukukan dalam Alkitab Ya Yang kita punya ini Adalah Satu Satunya Pribadi Yang Terlahir Ya Tanpa Disentuh Oleh Laki-laki Nah Kok bisa ya Ya bisa lah Ya kan Karena disini dikatakan Ya Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut pada Waktu Maria Ibunya bertunangan dengan Yusuf Ternyata Ya mengandung dari roh kudus Mengandung dari roh kudus Ternyata Ya Kandungan itu Ya Adalah Dari roh kudus Kenapa bisa begitu Ya Sudahku yang dikasih Tuhan Yohanes 3 ayat 16 Berkata demikian Bahwa Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya Beroleh hidup yang kekal Sehingga ia tidak Binasa Nah Sudahku yang dikasih Tuhan Allah yang kita sembah Allah yang kita Tahu Dalam Alkitab-Kitab Perjanjian Lama Itu adalah Allah Itu roh Allah yang tidak kelihatan Allah yang jauh Allah yang maha tinggi Allah yang maha besar Allah yang tidak bisa tersentuh Sudahku yang dikasih Tuhan Tapi disitu Allah sendiri Mau Ya Mendatangi Manusia Ciptaannya Dengan cara apa Allah Menjadi Manusia Allah yang roh itu Menyilmah Menjadi Manusia Ya Sehingga Allah yang Tidak kelihatan Allah yang roh itu Memakai Seorang anak darah Ya Seorang perawan Yang bernama Maria Untuk dapat Ya Mengenapi Mengenapi Nubuatan Tentang Kedatangan Sang Mesias Ya Utusan Dari surga Ya kan Allah yang tidak kelihatan Mau Menampakkan diri Dalam wujud Manusia Nah Disitu Disitulah Hebatnya Ya Allah kita Allah Allah yang bisa Melakukan Melakukan Sesuatu Yang dianggap Manusia Mustahil Allah Yang Maha Besar itu Sanggup Menjadi Sama Seperti Sudara Dan saya Sama Seperti Kita Manusia Nah Seringkali Ini yang tidak bisa dipahami Oleh banyak orang Kok Allah jadi manusia Mana mungkin Bisa Mana mungkin Ya Bisalah Ya kan Mau manusia Aja yang menciptakan Allah Apalagi Cuma Allah Jadi manusia Apa susahnya Ya Gitu kan Nah Sementara disini Catatan Injil Matius Dikatakan Bahwa Maria itu mengandung Dari roh kudus Sebelum Mereka hidup Sebagai Suami Istri Sudah ku yang dikasih Tuhan Betapa Luar biasanya Tuhan Memakai Perawan Maria Ibu Maria Menjadi Perantara Ya untuk Melahirkan Sang Juru Selamat Yesus Kristus Dimana disitu Sudah dinubuatkan Oleh Ya Oleh Nabi Nabi Yang Sebelum Kedatangan Yesus Ayat 21 Ia akan melahirkan Anak laki-laki Dan engkau akan Menamakan Dia Yesus Ya Namanya saja Sudah Dipesan Namanya saja Sudah Dinubuatkan Engkau akan Menamakan Dia Yesus Karena Dialah yang akan Menyelamatkan umatnya Dari Dosa Nah Apa kurang kerjaan Kira-kira Tuhan menjadi manusia Ya Bukankah Tuhan itu Maha Kuasa Sehingga Ia bisa mengampuni Manusia Yang berdosa Sehingga Manusia itu bisa Tinggal bersama-sama Dengan Tuhan Sang Pencipta Langit dan Bumi Ya Sementara Sudaraku Jangan lupa Bahwa Allah Itu juga Dikenal sebagai Allah Yang Adil Ya kan Allah yang adil Ya Sesuatu yang salah Itu harus Mendapatkan Hukuman Ya kan Jangan Hanya Menekankan Allah itu Kasih Karena Allah Kasih Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Maka ia mengampuni Loh Dimana Keadilan Tuhan Nah Apakah Tuhan Itu bisa berbuat Semau-maunya Sehingga Akan mengampuni Sesuka-suka Tuhan Ya Padahal orang Yang berdosa itu Ya Tidak melakukan Pertobatan apa-apa Tidak melakukan Perbuatan baik Apa-apa Tapi tiba-tiba Allah mengampuni Dia lalu Ditarik Dibawa ke surga Apakah bisa seperti itu Ya kan Ya Bisa-bisa saja Tapi Itu melanggar Ya Melanggar Keadilan Allah itu sendiri Karena Allah Adil Orang yang berdosa Harus dihukum Dimana Dikatakan Roma 3 Ayat 23 Dikatakan Semua orang Telah berbuat dosa Dan telah kehilangan Kemuliaan Allah Orang yang berdosa Kehilangan kemuliaan Allah Orang yang berdosa Itu terpisah dari Allah Dimana dikatakan Upah dosa ialah Maut Upah dosa ialah Maut Maut itu binasa hukuman yang kekal Jadi Keadilan Allah Dosa Itu harus Mengrapatkan hukuman Dosa Itu berada di bawah Murka Allah Jadi Allah yang kasih Juga sekaligus Allah yang adil itu Akan bertindak Sesuai Dengan keadilannya Bagaimana Allah menegakkan keadilan Supaya Allah menunjukkan kasihnya Maka Allah yang tidak kelihatan Allah yang roh itu Ya Menjilma Menjadi manusia Menjadi daging Catatan dalam Injil Yohanes Ya Masalah yang pertama Dikatakan demikian Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Jadi Allah menjadi firman Ya Ya Allah yang roh Maria mengandung dari roh kudus Ya Allah yang roh Ya kan Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Ya pada mulanya bersama-sama dengan Allah Ya Segala sesuatu dijadikan oleh dia Dan tanpa dia Tidak ada sesuatu pun yang telah jadi Dari segala yang telah dijadikan Dalam dia ada hidup Dan hidup itu adalah terang manusia Terang itu Bercahaya di dalam kegelapan Dan kegelapan itu Tidak menguasainya Ya Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes Ia datang sebagai saksi Untuk memberikan Memberi kesaksian tentang terang itu Supaya oleh dia Semua orang menjadi percaya Jadi Ada Pembuka jalan yang namanya Yohanes Ia bukan terang itu Tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu Terang yang sesungguhnya Yang menerangi setiap orang Sedang datang ke dalam dunia Ya Sedang datang ke dalam dunia Yang dikenal dengan Natal Terang yang sesungguhnya Menerangi setiap orang Sedang datang ke dalam dunia Ia telah ada di dalam dunia Dan dunia dijadikan olehnya Tetapi dunia tidak mengenalnya Ya Ia datang kepada milik kepunyaannya Tetapi orang-orang kepunyaannya Itu tidak menerimanya Sudah aku yang dikasih Tuhan Berapa banyak orang yang mengaku Kristen Ya Itu bisa menerima kehadiran Tuhan Dalam hidupnya Natal itu hidup Di kehidupannya sehari-hari Sudah aku yang dikasih Tuhan Jadi Yesus datang itu mengubah kehidupan kita Yesus datang itu mengubah Jalan hidup kita Yesus datang itu mengubah Arah hidup kita Sehingga Arah hidup kita Itu selara sesuai Dengan Apa yang dirancang oleh Tuhan Segala sesuatu yang dijadikannya Sungguh amat teramat baik Sudah aku yang dikasih Tuhan Nah Sehingga disini dikatakan Ada banyak orang Yang milik kepunyaannya itu Tidak menerimanya Apa bukti bahwa Ada banyak orang milik kepunyaannya Atau anggap saja ada banyak orang Kristen Ya Itu bisa menerima Tuhan Yang diharapkan oleh banyak orang Kristen itu Terkadang bukan Tuhan Yesus yang datang dalam hidupnya Tapi Yang diharapkan oleh kebanyakan orang Kristen itu adalah hadiah 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 Sudah aku yang dikasih Tuhan Jadi yang dicari banyak orang Kristen itu hanya Sesuatu yang vana Sesuatu yang tidak kekal Sesuatu yang hanya memuaskan sementara Apa yang ku dapatkan di Natal tahun ini Ya kan Apa yang diberikan oleh gereja Untukku Apa yang diberikan Untukku Apa yang ku dapatkan Kado spesial untukku Ingat sudaraku yang dikasih Tuhan Natal itu yang berulang tahun Itu Tuhan Yesus Harusnya yang mendapatkan kado hadiah itu adalah Yesus Karena dia sudah lahir Di dalam dunia ini Harusnya yang mendapatkan kado Banyak persembahan Banyak pemberian itu Tuhan Yesus Kenapa zaman sekarang Yang menjadi faktanya adalah Justru Banyak orang Kristen itu Merebut kemuliaan Tuhan Kenapa saya katakan merebut kemuliaan Tuhan Harusnya Hadiah-hadiah itu diberikan Dipersembahkan kepada Tuhan Sebagai Pribadi yang dikatakan Natal Yang ulang tahun Tapi kenapa Banyak orang Kristen justru Dia yang mengharapkan hadiah-hadiah Natal Surataku yang dikasih Tuhan Ya Banyak orang Kristen telah mencuri kemuliaan Allah Banyak orang Kristen telah merebut kemuliaan Allah Banyak orang Kristen telah Bukan menerima Yesus Itu untuk mengubah jalan hidupnya Tapi Banyak orang Kristen itu memaksakan dirinya Untuk dapat memaksa Tuhan Supaya Tuhan itu menuruti kemauannya Nah Kira-kira Benar tidak pernyataan ini Ada banyak orang Kristen memaksa Tuhan Untuk menuruti segala kemauannya Sehingga Yang diharapkan oleh banyak orang Kristen itu adalah Mana kado untukku Mana hadiah untukku Bukan Bukan yang terjadi Yang seharusnya terjadi adalah Tuhan Ini hidupku Ku persembahkan kepadamu Tuhan Ini persembahanku Tuhan Ini kado untukku Ya kan Coba cek And recheck Siapakah saudara sebagai orang Kristen Apakah saudara sekarang ini sedang merayakan Natal Atau saudara menjadikan diri saudara Seperti layaknya Yesus yang datang ke dunia Yang mendapatkan kado bukan Tuhan Yang mendapatkan persembahan bukan Tuhan Justru yang mengharapkan hadiah Malah orang-orang Kristen itu sendiri Nah saudara ku yang dikasih Tuhan Kira-kira Kita layak enggak disebut sebagai orang Kristen Orang Kristen itu pengikut Yesus Orang Kristen itu yang menerima ajaran firman Tuhan Sementara Ada banyak orang Kristen itu menjadi antikris Kenapa saya katakan antikris Dia tidak bisa menuruti Dia tidak bisa mengikuti Perintah Tuhan Firman Tuhan Justru dia akan menjadi pemberontak Melawan firman Tuhan Harusnya yang mendapatkan Pujian Penyembahan Pengorbanan Persembahan Kado Itu Tuhan Yesus Bukan orang Kristen Tuhan Orang Kristen yang ingin mendapatkan Perhatian Padahal yang harus Mendapatkan Perhatian dari kehidupan kita Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan Sudah ku yang dikasih Tuhan Jangan salah Kita berpikir hari-hari ini Bahwa kita Adalah Tuhan Itu sendiri Kenapa Karena kita memaksa Tuhan Untuk mengikuti kemauan kita Nah Sudah ku yang dikasih Tuhan Tetapi semua orang yang menerimanya Diberinya kuasa Supaya menjadi anak-anak Allah Yaitu mereka yang percaya dalam nama Yang percaya dalam nama Yesus Menjadi anak Allah Kenapa Karena Yesus itu Nama yang berkuasa Menyelamatkan umatnya Dari dosa Sehingga Orang yang berdosa itu Hidupnya diselamatkan Dibenarkan Ya diangkat Diadopsi Menjadi anak-anak Allah Ya Punya hak waris kerajaan Allah Nah sudah Semacam surat kuasa Semacam surat kuasa ya Ya Mendapatkan hak Ya Hak Ya Hak anak Ya Pembenaran Karena Percaya kepada Tuhan Yesus Dimana Ayat 14 Dalam Injil Yohanes pasal pertama Firman itu telah menjadi manusia Dan diam diantara kita Dan kita telah melihat kemuliaannya Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya Sebagai anak tunggal Bapak Penuh kasih karunia Dan Kebenaran Di dalam Yesus Itu Ada kebenaran Karena Yesus Itu adalah Kebenaran Jadi Orang yang mau hidup Percaya kepada Yesus Hidupnya harus hidup dalam Kebenaran Jadi hari ini Mulai merenungkan diri sendiri Diri saudara sendiri Apakah saudara menjadi orang Kristen Yang percaya kepada Tuhan Yang menyambut Natal Menyambut Yesus Datang ke dunia Menyambut Yesus Hadir dalam hidup kita Untuk mengubah Arah hidup kita Yang Tadinya Orientasinya 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 Duniawi Menjadi Orientasinya Kerajaan surga Nah Sudah aku yang dikasih Tuhan Oh mungkin Banyak orang Yang akan mengatakan Wah Terlalu rohani Sok rohani Itu Hidup masih di dunia Masih makan nasi Masih makan sambal juga Ngomongin Tentang surga Sudah aku yang dikasih Tuhan Sudara Dan saya tidak tahu Kapan Waktu kita hidup di dunia ini Sampai kapan Ya Ada banyak orang Itu Mempercayai Bahwa hidupnya masih panjang Tapi ternyata Tuhan Panggil tiba-tiba Tidak ada yang tahu Karena Tuhan datang Itu seperti pencuri Tidak ada Pemberitawan Dan Woro-woro Tidak ada pengumuman Aku besok akan datang Menjemputmu Kalau Pun dikasih Pemberitan seperti itu Apakah kita siap Ketika Tuhan datang Nah Sudah aku yang dikasih Tuhan Natal Itu Berbicara tentang Kelahiran Yesus Kristus Di dunia Dimana Allah yang roh Allah yang tidak kelihatan Allah yang maha kuasa Allah yang maha besar itu Ya Mau Menjadi manusia Sama Seperti Sudara dan saya Hanya untuk menyelamatkan Hidup sudara Dan hidup saya Dari Keberdosaan Nah Sudah aku yang dikasih Tuhan Dan Ayat 23 Dikatakan demikian Sesungguhnya Anak darah itu akan mengandung Dan melahirkan Seorang anak laki-laki Dan mereka akan Menamakan dia Immanuel Yang berarti Allah Menyertai Kita Jadi Allah yang jauh Ya Allah yang maha jauh Allah yang maha tinggi Namanya Allah yang maha tinggi Sudah aku yang dikasih Tuhan Maha tinggi itu tidak bisa tersentuh Maha tinggi itu tidak bisa terlihat Ya Maha tinggi itu Sesuatu yang tidak kelihatan Tapi dia mau menampakkan diri Dan dikatakan dia Immanuel Ya Yesus itu Immanuel Allah Yang mau dekat-dekat dengan sudara Ya kan Allah yang mau mendekati sudara Allah yang mau bersama dengan sudara Allah yang mau menyertai sudara Bukan Allah yang jauh sekali Yang tidak tampak Tidak kelihatan Yang maha tinggi itu Maha besar Sehingga kita tidak bisa menyentuhnya Tapi hari ini kita bisa mengerti Bahwa Allah yang roh itu Mau dekat-dekat dengan sudara Nah Bersama-sama dengan kita Kita itu antara aku Kamu dan Dia Ya Surah aku yang dikasih Tuhan Nah Karena Natal Hari ini Kita bisa Mengalami yang namanya suka cita Bisa tertawa Ya Bisa merasa lega Bisa merasa Bergembira Riang Karena apa Karena mendapatkan pengampunan Karena mendapatkan pertolongan Daripada Tuhan itu sendiri Allah yang menjadi manusia Jadi Allah Menyertai Kita Menyertai sudara Menyertai saya Menyertai Kamu Menyertai dia Ya Nah Sudara aku yang dikasih Tuhan Betapa luar biasanya Allah yang kita sembah Sesuai dengan catatan Alkitab Bahwa Yesus Itu adalah jurus selamat Yang menyelamatkan kita Dari keberdosaan kita Yang menghubungkan kita Kembali kepada Allah Bapak Allah yang roh itu Ya Sehingga Ia Bisa dikatakan Allah yang menjadi Perantara untuk Dirinya sendiri Ya Dia adalah Immanuel Allah yang mau Dekat-dekat dengan Kita Allah yang mau Dekat-dekat dengan Sudara Sudara Kalau Allah ada di pihakmu Sekarang Apa yang bisa Dilakukan Oleh Musuh Musuhmu Ya Kalau Allah ada di pihakmu Maka Lawan-lawanmu Tidak akan bisa Berkutik Kalau Allah ada di pihakmu Maka Kuasa si jahat itu Akan dihancurkan Nah Sudara aku yang dikasih Tuhan Betapa bersyukur malam hari ini Saat ini Saya ingin mengajak sudara Untuk dapat menikmati Bahwa Allah yang jauh itu Allah yang mau Dekat-dekat dengan Sudara Allah Immanuel Dia yang akan menyertai Hidup sudara Dia yang akan menuntun Hidup sudara Dimana Alkitab Mengatakan dalam Kitab Galatia Bahwa Orang yang Dipimpin oleh Roh Adalah Anak-anak Allah Adalah Anak-anak Allah Jadi anak-anak Allah Dipimpin hidupnya Oleh Roh Hidup dalam Kebenaran Maka Sudaraku Jadilah orang benar Di tempat yang benar Ya Dengan melakukan hal yang benar Maka Allah akan berada di Pihak Sudara Allah Immanuel Allah yang dekat-dekat Dengan Sudara Amin Puji nama Tuhan Malam hari ini Saya percaya Bahwa Jika kita Bersedia Menerima Natal Itu hidup Dalam kehidupan kita Maka hidup kita akan Mengalami perubahan Dimana hari-hari ini Ya Ada banyak gereja Sedang Mencanangkan Bahwa Yesus datang Untuk Mengubah Hidupku Ya Yesus datang Untuk mengubah Hidup Sudara Jadi pastikan Jika engkau percaya Natal Tahun ini Itu Natal Yang mengubah Kehidupanmu Bukan Natal Yang mengubah Tuhan Jadi Ubah Cara berpikir kita Hari ini Tuhan Tuhan Mau apa Dalam kehidupanku Ya kan Apa yang harus Kulakukan Tuhan Jangan memaksa Tuhan Yang harus melakukan Untukmu Nah Itu namanya kurang Ajar Ya kan Nah Sudah aku yang dikasih Tuhan Percayalah Orang yang Menerima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dan jurus selama Dalam kehidupannya Hidupnya Pasti mengalami Perubahan Kepada Perubahan Kehidupan Yang lebih baik Hidupnya Ditolong Tuhan Hidupnya Dipelihara Tuhan Hidupnya Diberkati Tuhan Hidupnya Dalam proteksi Tuhan Siapakah Yang bisa Melawan Ya Gendak Tuhan Dalam hidupmu Jika Tuhan Itu ada Dekat Dekat Dengan kamu Yes Immanuel Ya Tuhan Yesus Memberkati Sudaraku Semua Siapapun Sudara Malam hari ini Saya mau berdoa untuk Sudara Kiranya Berkat Natal Itu Mengubah Kehidupanmu Semakin hari Semakin Lebih baik Semakin hari Semakin Menyenangkan Tuhan Bukan semakin hari Semakin Memaksa Tuhan Tapi Semakin hari Hidup kita Dipaksa Untuk Berubah Untuk Menyenangkan Tuhan Karena hidup kita Ada Di bawah Hukum Kasih Karunia Bukan Di bawah Hukum Kutuk Dosa Nah Sudaraku yang dikasih Tuhan Saya mau Menyapa Untuk Pak Victor Untuk Bu Yuli Untuk Yule Untuk Nugrah Untuk Tioma Untuk Bu Titik Untuk Ciyun Ya Yang malam hari ini Sudah sama-sama bergabung Saya mau Mengajak Sudara Untuk Tetap Percaya Bahwa Allah yang kita sembah Itu Allah yang baik Ya Angkat satu pujian Bapak Engkau sungguh baik Bapak Bapak Engkau sungguh baik Masih Nasibu Melimpa Hidupku Bapak Lo Terima Meternih Terima 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 kasih. Pahami-pahami yang kasih dan rahmatku, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolonganku, besar setiapu, biswanya hidupku. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini, saat ini kami percaya bahwa Engkau sedang melawat setiap umat Tuhan dimanapun berada hari ini. Baik yang di Purwokoto Banyumas maupun di Purbalingga, di Mipiran maupun di Kalimantan maupun yang ada di mana-mana yang saat ini bergabung bersama kami untuk mencari tahu apa yang menjadi arti Natal dalam kehidupannya hari-hari ini. Di mana Natal yang sesungguhnya adalah Natal, Yesus datang untuk mengubah kehidupan umatmu. Mengubah kehidupan yang salah menjadi kehidupan yang benar, mengubah kehidupan yang salah arah menuju ke arah yang sesungguhnya, yang Tuhan mau. Tuhan di dalam berkat satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah bergabung. Berdoa untuk Tioma, berdoa untuk C. Ayun, berdoa untuk Bu Titi dan keluarga, berdoa untuk Bu Nugrah dan keluarga, berdoa untuk Yule, berdoa untuk Pak Victor dan keluarga, berdoa untuk Bu Yuli dan keluarga. Nah, siapapun saudara malam hari ini, saya berdoa untuk saudara, kiranya kedatangan Tuhan ke dunia, di mana hari ini kita memperingati dengan sebutan Natal, ia adalah Allah yang jauh, Allah yang mau dekat-dekat dengan hidup saudara, di mana Allah itu akan menyertai hidup saudara. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati seisi rumahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan perintahkan berkat-berkat yang baru, mendatangi hidupmu, mendatangi keluargamu, mendatangi rumah tanggamu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati pekerjaan usahamu, Tuhan memberkati warungmu, tokomu, Tuhan memberkati jerilelahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan sanggup memberkati keuntungan demi keuntungan, keberuntungan demi keberuntungan. Dalam nama Yesus, Tuhan sanggup menyembuhkan engkau yang sedang lemah tubuh dan sakit. Dalam nama Yesus, Tuhan sanggup menolong hidupmu yang sedang ruwet dan mengalami jalan buntu. Dalam berkat nama Yesus, Allah yang jauh itu menjadi dekat yang kita kenal di dalam satu nama. Tuhan kami, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia dari dosa-dosanya. Yang percaya, katakan, amin. Shalom, selamat malam. Selamat untuk saudara-saudara di dunia maya, dimanapun saudara berada. Karena saya percaya, Tuhan, Allah yang roh itu sekarang ini sedang menjumpai hidup saudara. Mengumpai hidup saudara dalam nama Yesus. Haleluya. Selamat menyongsong Natal. Tuhan Yesus memberkati. Dari GPS Purwokerto kami mengucapkan, Sampai jumpa minggu depan. Selamat menikmati. Tuhan ku lembarkan bersama-sama Alah sungai Tuhan ku lembarkan bersama-sama Alah sungai Tuhan ku lembarkan bersama-sama Tuhan ku lembarkan bersama-sama Tuhan ku lembarkan bersama-sama Samaya 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 Samaya